Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini Jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info info terupdate dan terhangat lainnya dari channel ini Nah guys, memang ya sampai saat ini publik masih dihebohkan dengan kabar kedekatan dari aktris multitalenta Natasha Wilona Bersama pengusaha muda asal Surabaya yakni Melvin Tenggara Meski masih sama-sama bersepakat untuk menutup rapat-rapat ke halayak publik mengenai hubungan mereka Namun publik pun yakin bahwa sebenarnya Wilona dan Melvin saat ini sedang menjalin sebuah hubungan spesial Nah guys, beberapa waktu kemarin warganet sempat digegerkan dengan caption romantis dari Melvin Tenggara Yang sepertinya diperuntukkan untuk seseorang yang spesial yang diduga kuat ia adalah Natasha Wilona Dan lagi-lagi ya guys, Melvin Tenggara pun kembali memposting sesuatu di Instagram Yang dianggap netizen Melvin semakin hari semakin membuat netter penasaran bucinya Melvin ini sebenarnya untuk siapa Dan netizen pun ya guys semakin yakin bahwa sebenarnya Melvin sedang jatuh cinta kepada seseorang Dan hal itulah yang dianggap oleh para netizen membuat Melvin semakin bucin akhir-akhir ini Nah guys, kalian tahu tidak nih? Kalau diperhatikan, caption yang ditulis Melvin nampaknya berhubungan dengan Natasha Wilona loh guys Pasalnya nih, Melvin kembali menuliskan caption romantis dengan berbahasa Inggris yang dimaksudkan Untukmu tersayang, aku tidak butuh GPS karena semua rute mengarahkanku kepadamu Yang sontak ya guys, caption romantis yang Melvin tulis tersebut Dianggap para netizen ada hubungannya dengan keberangkatan Natasha Wilona ke kota Solo Dimana kalian tahu tidak guys, diketahui bahwa Natasha Wilona saat ini sedang berkunjung ke kota Solo Hal itu diketahui melalui unggahannya di instastory Wilona beberapa waktu yang lalu Yang menunjukkan jika Natasha Wilona sedang berada di dalam sebuah pesawat yang bertujuan ke kota Solo Wilona pun ya guys, membagikan beberapa potret, situasi dan keadaan dirinya saat ia berada di dalam pesawat yang ia tumpangi Tak sendirian ya guys, seperti biasa Wilona tak pernah absen untuk selalu mengikut sertakan keluarga tercintanya Yakni ibundanya dan kakak perempuannya Wilona pun nih guys, terlihat mencoba menanyakan kepada netizen Soal rekomendasi tempat makan yang paling enak di kota Solo Dan Wilona memberitahukan melalui video singkatnya di instastory Kalau dirinya bersama rombongan kini sudah berada di kota Solo Nah guys, menilik dari semua hal tersebut, netizen pun semakin dibuat kepo maksimal nih guys Dan bertanya-tanya, sebenarnya Wilona ada keperluan apa dan ada kegiatan apa sehingga dirinya bisa berada di kota Solo Dan lagi-lagi ya guys, postingan terbaru Melvin dan juga Wilona tersebut kembali mengundang para netizen untuk berkomentar dan beropini Apakah mungkin Natasha Wilona pergi ke Solo untuk bertemu dengan seorang Melvin Tenggara? Meskipun ya guys, sebenarnya Melvin Tenggara berasal dari kota Surabaya Namun netizen pun yakin kalau hal itu tak memungkiri bahwa keduanya sepertinya akan bertemu di kota tersebut Nah guys, menilik dari semua fakta-fakta tersebut Kalian masih ingat tidak guys, jika Wilona sempat mengatakan kepada Melvin Kalau dirinya siap untuk menemui Melvin jika ada kesempatan dan ada waktu luang Hal itu ya guys, diungkapkan Wilona saat dirinya membuat vlog di kanal Youtubenya dengan melakukan video call dengan Melvin Tenggara Dan kalian penasaran tidak guys, apakah kepergian Wilona ke Solo kali ini bertujuan untuk bertemu dengan koko yang satu ini ya guys Seperti yang sudah dijanjikan oleh Wilona kepada Melvin tempoh hari Bahwa Wilona mengaku kali ini giliran dirinya yang akan mengunjungi Melvin ke Surabaya Setelah Melvin beberapa waktu silam rela menempuh perjalanan jauh dari Surabaya ke Jakarta Hanya untuk bertemu dengan Wilona dan menghadiahi Wilona sebuah mobil mewah Dan apakah kali ini ya guys, Wilona benar-benar akan menepati janjinya kepada seorang Melvin Tenggara untuk menemuinya Karena kita tahu ya guys, Wilona dan juga Melvin memang sudah lama belum bertemu kembali Setelah terakhir kali mereka bertemu untuk pertama kalinya Dan hubungan komunikasi mereka ya guys, hanya terjadi lewat via telpon saja Nah guys, semoga saja ya kepergian baby Wilona ke Solo memang untuk bertemu dengan kong Melvin Tenggara ya guys Seperti yang sudah kita harapan semua ya guys, jika Wilona dan Melvin bisa bertemu kembali Semoga saat ini bisa terwujud Ya kita doakan saja ya guys, semoga komunikasi dan hubungan yang saat ini Tengah dijalin oleh Wilona dan juga Melvin bisa berjalan lancar dan baik-baik saja ya guys Dan semoga juga, keduanya bisa selalu menjaga tali silaturahmi mereka tetap erat ya guys Dan jika memang benar, keduanya akan saling bertemu Semoga hal ini bisa menjadi pencerahan dan titik terang untuk hubungan mereka ke depannya ya guys Nah guys, itulah tadi ya info info terupdate dan terhangat seputar selet kesayangan kalian Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar Dan nantikan terus ya guys info info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini Terima kasih